Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa ini kita berbicara sedikit tentang sejarah Untuk membahas sampai ke pembahasan tentang apa sih komoditas itu ya Bahwa sebetulnya Karl Marx itu tertrigger Untuk membuat teori tersebut karena perhatiannya terhadap Naiknya atau munculnya industrialisme Di pertengahan abad ke-19, 1850-an Dan concernnya adalah Sebuah concern untuk efek dari pekerjaan-pekerjaan pabrik terhadap orang-orang Yang dipaksa untuk menjual tenaga mereka terhadap industri Dan Yang mengganti Para Let's say Pertani-petani atau Para pencipta-pencipta yang Individual atau MKM Kalau sekarang Because factory workers produce such large quantities of product No one of which bore their names Or any other mark of their individual contribution Nanti kita akan muncul ke process alienation Karena Pakarja pabrik itu Memproduksi kuantitas produk yang sangat besar Tidak ada Nama mereka di dalam produk tersebut Yang ada adalah merek Dagangnya saja Contribusinya tidak ada Marx observed that they become disassociated not only from the product Kemudian Karl Marx Melihat bahwa mereka itu menjadi terasingkan Tidak hanya dari produk mereka But from their own labor as well Tapi dari tenaga mereka itu sendiri And he noted that they be dating effect of what he called alienated labor On the laborer And on the society as a whole Maka mereka sebetulnya Salah satu efek dari industrialisme itu adanya alienasi Orang-orang itu teralienasi Terasingkan Orang sekarang berangkat ke kantor Jam 5 pagi Pulang sampai rumah jam 10 malam Nah ini Kalau kita lihat di Jakarta Nah Mereka teralienasi dari kehidupannya Bahkan dari produk dari hasil jualan mereka Seperti gini Pabrik mobil misalnya Teman-teman yang bekerja di pabrik mobil Mereka ya teralienasi Mereka yang hanya membuat skrup saja ya Dia hanya tahu skrup Yang membuat mesin hanya tahu mesin saja Kecuali orang-orang khusus di atas sana Desainnya misalnya Angkatan tapi buruh kasarnya ya tidak Dan Marx's concern over the rise of a capitalist economy was a concern for the effect of capitalism on human values Nah sebetulnya jauh lebih dari itu Perhatian Marx terhadap munculnya atau meningkatnya atau tumbuhnya Ekonomi kapitalis adalah sebuah perhatian terhadap efek atau akibat dari kapitalisme terhadap nilai-nilai manusia dan kemanusiaan Karena dalam sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalis itu nilai sebuah objek itu menjadi impersonal Tidak ada nilai personal lagi Its value is translated into a monetary equivalent Nilainya adalah Dijawantahkan atau diterjemahkan ke dalam nilai Ekuvalensi moneter Jadi sejauh mana harga itu Dinilai dengan alat tukar The word capital means money Karena yaitu The word capital Kata-kata kapital itu artinya U Uang A determination solely in terms of its relationship to a monetary market Dan ditentukan dalam hubungannya dengan pasar keuangan The question becomes how many people will buy the object Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul Atau pertanyaan yang muncul adalah Yang mereka tuntut di dalam sistem ekonomi kapitalis ini Atau yang kapitalis tuntut Yang kapitalis tanyakan Yang kapitalis cari adalah Seberapa banyak orang akan membeli barang mereka Seberapa banyak orang akan membeli objek atau hasil dari produksi And how much money will they be willing to pay for it Dan seberapa banyak uang yang akan mereka habiskan untuk membayar objek tersebut Whether or not people really need the object in questions And whether or not it is really worth it Assign price or irrelevant issues Mereka tidak Tidak Perhatikan apakah masyarakat butuh atau tidak Masyarakat betul-betul perlu atau tidak Terjangkau atau tidak Itu tidak masuk ke dalam Pertimbangan mereka Para ekonomi kapitalis Nomor kapitalis Nah Nah Many Marxists incite into human behavior Info the damaging effects Of capitalism on human psychology And those damaging effects often appear in our relationship to the commodity Nah banyak Pandangan-pandangan Teman-teman Marxist Terhadap Human behavior Itu melibatkan Efek-efek Apa Demaging effect Akibat-akibat yang merusak Dari siapa? Dari kapitalis Dari paham kapitalisme Terhadap Kondisi psikologis manusia And those damaging effects often appear In our relationship to the commodity Dan Demaging effect tersebut Itu Ada hubungannya dengan Komoditas Nah Di dalam perspektif Marxist Selain Orang yang mempunyai modal Jadi Orang Selain orang yang mempunyai modal Atau Dari pandangan orang yang mempunyai modal Atau Kaum-kaum kapital Atau Kaum berjuak Yang lainnya adalah Komoditas Apa itu komoditas? Komoditas This value lies not in what it can do Use value But in the money or other commodities For which it can be traded Or in the social status It can first On its owner Nah begini Nah kita Kita kembali nih ya Dari perjalanan tadi ya Dari mulai Industrialism Kemudian Human behavior The effect of industrialism The effect of Capitalism On human psychology And then to the commodity What is commodity? Jadi sebuah Komoditas Nilai komoditas Itu tidak Tergantung pada Apa yang Bisa komoditas Atau barang tersebut Lakukan Atau use value Nanti kita akan bahas Contoh realnya ya Ini masih abstrak Tidak apa-apa But in the money Or other commodities For which it can be traded Tetapi Dalam pandangan Orang-orang Kapitalis Bahwa komoditas itu Dilihat dari Jumlah uang Atau komoditas lain Yang bisa ditukar Dengannya Atau yang disebut dengan Exchange value Jadi use value itu Tidak penting Yang penting itu Exchange value Itu yang di campaign Yang dikampanyekan oleh Teman-teman Kapitalis Or In the social status It converts On its owner Atau Nilai Yang bisa Menaikan Status sosial mereka Atau Status sosial Dari pemiliknya Atau disebut dengan Sign exchange value Nah Disini ada Tiga kata kunci Ada use value Use value itu adalah Nilai kegunaan Ada exchange value Seberapa Uang Atau Seberapa Komoditas lain Bisa ditukar dengannya Atau sign exchange value Seberapa besar Hal tersebut itu Berpengaruh terhadap Status sosialnya Masih abstrak Tidak apa-apa Di slide berikutnya Kita akan lebih jelas lagi An object becomes a commodity Only when it has Exchange value Or sign exchange value Dalam perspektifnya Menurut Marxist ya Menurut Marxist Dalam pandangan Pandangan kaum-kaum Kapitalis Sebuah objek Menjadi sebuah Komoditas Hanya jika Mereka itu Mempunyai Nilai Exchange value Atau sign exchange value And both forms of value Are determined by the society In which the object is exchanged Dan Kedua nilai-nilai tersebut Atau kedua bentuk nilai tersebut Itu ditentukan oleh Masyarakat Dimana objek tersebut Diperdagangkan Atau dimana objek tersebut Dipertukarkan Nah Kita Coba lihat Dari barang yang Simple For example If I read a book For pleasure Or for information Or even If I use it To prop up A tabel like The book Has used value Ini saya berikan Contoh yang kasar ya Jika saya Membeli buku Atau saya mempunyai buku Terserah ya Saya mendapatkan buku itu Dari membeli Atau dari dikasih Atau dan lain-lainnya Jika saya Membaca buku tersebut Untuk kesenangan saya Atau untuk informasi Atau untuk belajar Atau untuk apapun Yang lainnya Atau Kasarnya Lebih kasarnya lagi Saya itu memiliki Buku itu Hanya untuk Mengganjal Meja Supaya tidak Supaya seimbang Supaya tidak Berat sebelah Buku tersebut Memiliki Use value Delay guna But If I sell That's the sand book It has exchange value Jika saya Memiliki buku ini Dalam rangka Untuk menjualnya lagi Buku tersebut Memiliki nilai Exchange value Atau memiliki nilai Uang But If I leave that book Out on my Covid table To impress my date It has Sign exchange value Tapi kalau buku yang tebel tersebut itu Diteletakkan di atas meja Supaya kita dianggap Sebagai Wah Cowok yang smart Anak yang pintar Yang rajin Gitu ya Untuk Memberikan Impresi terhadap Pasangan kita Terhadap Calon gebetan Buku tersebut Memiliki Sign exchange value Jadi Buku tersebut itu Meningkatkan Nilai sosial mereka Sama seperti inilah Kalau kita tarik Ke contoh yang Yang lebih Real biasanya Kalian tahu Karya seni ya Lukisan misalnya Lukisannya Laini Leonardo Da Vinci Misalnya Apa Da Vinci ya Da Vinci Da Vinci Sokan mahal sekali itu Atau Lukisannya Avandi deh Yang Indonesia deh Lukisan abstrak Misalnya Kalau saya Membeli Lukisan tersebut Untuk saya nikmati Saya tidak peduli Pokoknya Saya suka Buku Saya suka Apa namanya Lukisan ini Saya akan Menikmatinya Saya betul-betul Penikmat seni Itu namanya Saya menghargai Karya ini Menghargai Benda ini Sebagai Use value Saja Tapi Kalau saya Memiliki Atau Membeli Dalam lelang Misalnya Atau Dikasih deh Yang dia Memiliki Ini Karya seni tersebut Itu dalam rangka Untuk Disimpan Dan Kemudian Dijual Kembali Setelah harganya Naik Itu maka Dikut disebut dengan Exchange Value Dan kemudian Jika saya itu Membeli lukisan tersebut Supaya saya dianggap Sebagai orang yang tergolong High class Oh seleranya tinggi Tidak peduli Itu saya paham Apa enggak Tentang karya seni tersebut Maka Itu disebut dengan Memiliki nilai Sign exchange value Nah Nah kemudian The act of Doing That That kind of activity Jadi Aktivitas Yang Aktivitas tersebut Atau Aktivitas untuk Memberikan nilai tersebut Aktivitas Memperlakukan Sebuah benda Untuk menjadi Commodity Untuk menjadi sebuah Komoditas itu Disebut dengan Commodification What is Commodification? Commodification is The act of Relating to Object or Persons in terms of Their exchange value Or sign exchange values Nah Yang disebut dengan Commodifikasi Adalah Tindakan Dari Menghubungkan Sebuah Objek Atau Seorang Menghubungkan Objek Atau Orang Per orang Dalam Kaitannya dengan Exchange value Nilai modal Nilai keuangan Or sign exchange value Atau nilai Sosial Nilai sosial Disini Maksudnya Untuk meningkatkan Mengerek Nilai Status sosial Maksudnya Begitu Nah Contohnya Ini udah saya terangkan Tadi sebetulnya Contoh ini I commodify a work of art When I buy it as a financial investment Saya mengkomodifikasi sebuah karya seni Ketika saya membelinya sebagai investasi finansial That is with the intention of selling it for more money Or when I buy it to impress other people with my divine taste Atau Ketika saya Membelinya Untuk Memberikan kesan terhadap orang lain-lain Terhadap orang-orang lain Bahwa saya memiliki Selera yang bagus And then if I purchase and display costly goods or services Excessively in order to impress people with my wealth I'm guilty of conspicuous consumption As when I buy a full-lying white main coat Or even a pair of $100 designer sunglasses Not just for the object usefulness or beauty But in order to show the world how much money I have Nah itu juga kita sedang mengkomodifikasi sesuatu Pake Pakaian yang harus Perk mahal misalnya Dalam rangka apa? Untuk menyarankan bahwa This is me And finally I'm commodifying human being When I structure my relation with them To promote my own advancement Financially or Sosially Dan pada akhirnya Saya memkomodifikasi manusia Ketika saya Menstruks atau Men setting Atau membentuk sebuah hubungan Atau hubungan-hubungan saya dengan orang-orang Untuk mempromote Keuntungan saya sendiri Baik secara finansial Ataupun secara Sosial Most of us know What it means to treat a person like an object Right? For example like a sex object Or some other object An object becomes commodity However Only when it has exchange value Or sign exchange value Do I choose my date Based on how much money I think They will spend on me? Apakah saya memilih pasangan Berdasarkan seberapa banyak uang Yang bisa Dia habiskan buat aku? Or on how much I think They will impress my friend Atau dari seberapa Seberapa Banyak Atau seberapa tingginya Mereka akan Memberikan kesan terhadap teman-teman saya If so then I'm commodifying them Gitu Oke itulah ya Jadi misalnya Komoditas Gitu ya Jadi kalau misalnya Wah Saya bisa nih Apa namanya Mendapatkannya Gitu Maka itu Jadinya Komodifikasi untuk Sign exchange value Begitu Nah Kalau misalnya Apa namanya Oh gitu tadi ya Misalnya Wah Saya harus Dapat dia nih Supaya dapat Raktirannya banyak nih Atau gini deh Entah Wah Saya harus punya pacar Sama mahasiswa sini nih Supaya Saya kalau berangkat ke kampus Itu Bisa Supaya kalau Saya datang ke kampus Saya bisa Di antar terus Antar jemput Nah itu Seberarti Anda Sedang Mengkomodifikasi Gebetan Anda Atau teman Anda Entah itu jenisnya Itu jenis hubungannya Atau sepanjang apa Gitu ya Mau itu Gebetan lah Mau itu pertemanan lah Kalau kita untuk Memanfaatkannya Ya itu Untuk keuntungan Secara finansial Wah Bisa ngirit nih Tidak usah ngegojek nih Ya itu Maka itu berarti Anda Sedang mengkomodifikasi Mereka Atau misalnya Wah Saya harus punya Pasangan yang Kriterianya seperti ini Supaya saya dianggap Sebagai Mahasiswa Atau seseorang yang Seperti apa gitu ya Supaya sosial Status saya meningkat Di lingkungan kampus ini Misalnya Ya itu Juga Anda sedang Mengkomodifikasi Teman Anda Atau Pasangan Anda Oke Nah Mudah-mudahan Anda bisa Memahaminya Wabila Tepukul Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau ada pertanyaan Boleh di Komentar ya Wabarakatuh 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 Wabarakatuh